Perbasalan stunting terus menjadi prioritas pemerintah Kota Padang, meskipun trennya mengalami penurunan di tahun ini. Berdasarkan data EPP Gmb Kota Padang, pada bulan September 2024, angka stunting turun di 2,53 persen, sehingga penurunan itu menjadi motivasi bagi semua pihak terus berupaya menekan lebih tinggi. Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Eri Senjaya, mengatakan mengatasi perbasalan stunting perlu kerjasama. Oleh sebab itu, melalui rakor tersebut, ia berharap OPD dan pihak terkait lainnya menjadi perbasalan stunting sebagai salah satu prioritas mereka. Ia menambahkan bukan hanya penanganan stunting, namun juga pencegahan di antaranya. Pembunuhan gizi ibu hamil, menekan jumlah perikan dini, dan berbagai lainnya. Potensi stunting itu adalah sebuah gambaran tentang potensi yang akan kita alami jika penanganannya tidak sistematis. Langkah-langkah itulah yang kami lakukan saat nanti sebarang Kota PPS ini, kita pakai dominilog, juga akan ada audit kata stunting. Diharapkan melalui audit kata stunting ini, hal-hal yang bisa kita cekat, sehingga upaya dari SKP dirai, yang terlibat dari SKP dirai, dalam yaitu program kerja di tahun 2025, lebih fokus kepada penanganan keluarga yang berisiko stunting tadi, supaya adanya tidak... Sebetulnya itu Kadis Kesehatan Kota Padang, Sri Kurnia Yati menyampaikan, data yang diperoleh jumlah anak stunting di Kota Padang per September, angka yang diperoleh 1.463. Data tersebut telah diteruskan untuk mendapat penanganan salah satunya melalui rumah gizi, yang telah ada di setiap kecamatan. Kita turunkan perkelurahan, jadi masing-masing kuskesmas akan berkolaborasi dengan camat dan murah upaya apa yang dilakukan untuk intervensi spesifiknya. Jadi, sudah kita bentuk rumah gizi yang ada di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Jadi, semua kecamatan sudah mempunyai rumah gizi. Jadi, anak-anak ibu dan anak stunting itu kita kumpulkan di rumah gizi, kita berikan edukasi, kita berikan makanan tambahan yang proteinnya tinggi.